Halo Halo gamers kembali lagi dengan saya Luffy Oke gamers kita akan lanjutkan petualan kita di One Punch Man ya gamers ya dan ini adalah hari kedua gamers nah di hari kedua ini saya mau ngasih ke kalian itu tips buat dapetin Hero SSR oke kalau kalian baru main kalian pasti bakal ketemu namanya event yang sangat luar biasa ini nah ini adalah privilege rekrut ya ya jadi kalau misalnya kita rekrutnya itu lima kali sepuluh kali rekrut itu pasti dapet SSR nih sudah sudah keterangan ya kalau tujuh kali rekrut 10 itu ambil fragment fragment ini gue nggak tahu nih fragment apa ini 10 kali 10 rekrut itu dapet fragment juga 20 kali sama rekrut ini dapat ini SSR nih nggak tahu nih maksudnya apa nih Apakah bisa milih SSR nya gitu tapi ini dihitungnya itu kalau kita sudah 10 kali rekrut itu baru dihitung satu kali 5x10 gitu gamers ya jadi untuk lebih jelasnya mungkin kalian bakal aku aja ke langsung ke rekrutnya aja kalian bisa lihat di sini nah kalau di sini kalian lihat ada rekrut 10 kalau kalian milih rekrut 10 itu berhitungnya baru satu kali gitu gamers ya cuman di sini aku nggak tahu nih Apakah ini rekrutnya harus rekrut hero atau rekrut elit gitu loh apa dua-duanya digabung bisa jadi 10 ya itu itu masih belum tahu gamers Oke gamers jadi kurang lebih seperti itu nah kalian sudah tahu cara dapetin SSR nya jadi 5x rekrut 10 itu bakal pasti dapet cuman jadi pertanyaannya gimana cara dapetin untuk ininya gamers untuk kupon rekrutnya kalau kalian kemarin lihat video aku itu kan aku baru level 7 ya level 19 ya nah hari ini bermain itu dari pagi ya nggak terus sering mainnya cuma main sekali-sekali udah sampai level 30 aku udah dapetin tadi berapa 36 tapi sebenarnya itu cuma dapat 16 16 kupon itu dari free dari semua event reward yang tersedia sama gamenya plus 20 nya aku dapet dari beli ya beli pake diambun jadi diambun itu diambun aku ada 4400an gitu loh makanya kalian kelarin semua event yang ada terus tax nya juga harus kalian kelarin tax biasa tax utama sama tax club ya jadi memang harus kalian kelarin semua biar dapetin ininya kristalnya banyak yang banyak gamers jadi udah paham disitu ya gamers ya jadi kalau misalnya kalian udah dapet ininya banyak kalian bisa tinggal klik aja ini 220 gitu kan tinggal kalian pesan satu aja gitu loh oke kita langsung mulai aja kemarin di video sebelumnya kan aku udah rekrut yang ini ya yang 10 kali ini sudah 1 kali ya jadi saya bakal 4 kali lagi nge-gacha dan pasti dapet SSR ya semoga sih nggak masih sampai 4 kali sih maksudnya dalam 4 kali nge-gacha ini bisa dapet setidaknya ada 2 SSR lah gitu game target kita seperti itu oke kita langsung ke rekrut elite dulu sebelum ke rekrut hero yang punya chance lebih besar kita ke rekrut elite dulu karena ini juga udah dapet 12 tapi kita bakal rekrut 10 aja kita langsung mulai lagi saja tanana apakah bakal dapet hero SSR Aduh di dapet hero yang n lagi ya ngapain dapat kodok beginian ya elah ini mau banyakan n ini ya Oh ya dapet yang R amsyung abis gas ya cuma satu lagi ini eh bener-bener parah ya saya bener-bener parah banget loh SSR ASSR aja nggak dapat cuma R doang waduh kacau-kacau Oke enggak apa-apa kita langsung ke yang rekrut hero ini kita langsung mulai saja, analisa waduh, pembukaan lumayan bagus ya kita sudah dapet hero di pad jadi ini hero R, walaupun aku berharap minimal SR oke, dapet RR yang udah ada ini apa nih, ini mah udah ada nih ya kan, hammerhead kan udah ada kita, ya dapat masertif lagi waduh, cuma dapet 1 hero SR ya itu juga kita udah ada hammerhead oke jadi sisa 2 kali lagi waduh, ternyata gamers itu cuma 2 kali aja loh yang dapet pake 8 cupot ya selebihnya harus pake 10 kali oke, gak apa-apa, kita masih bisa 2 kali lagi kita langsung lihat saja gamers kami adalah penduduk bumi apa ini wah, dapet CT jeans lumayan lah SR ya, lumayan bagus si gamers ya aduh, jelek sekali cuma dapet 1 hero baru SR oke gamers, jadi kalau kita hitung dari kemarin kita nge-gacha ini berarti sudah ini kan sudah 3 kali ya sudah 3 kali ini, 4 tapi yang rekrut elitenya sudah 2 kali harusnya sudah 5 ya tapi kenapa berarti yang dia dihitung itu adalah cuma yang rekrut hero aja yang rekrut elitenya gak dihitung berarti cuma 4 kali dong apakah kita bakal dapet langsung dapet SR nih ya kan nih, bau-baunya bau-bau bakal dapet ya, genos kan sudah ada kenapa dapet genos lagi sih ya, yang lain aja kek yes, 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 yes SSR waduh super alloy dark knight waduh ini mah tankernya mantep ini ini kita share dulu nantilah oke, kita simpan dulu ke handphone gamers ini mah keren banget ya berarti bener ya gamers ya 4 kali 4 kali gak sampai 5 kali sih walaupun di eventnya terus 5 kali kita cuma 4 kali aja udah dapet 1 hero SSR bertipe kayaknya sih ini tanker sih kayaknya sih gamers ya kita langsung ke karakter aja kita lihat wah ini sih keren banget sih ini combat dia serinya immune sebaris memikul damage ya bener ini memang tipe tanker ya dan dia dan dia kalau kita lihat dan kalau kita lihat ini ya sinerginya ini dia sudah aktif sama hammerhead jadi kalau kalian pasangan dengan hammerhead dia dapatin sini nih SP plus 10% gamers oke gamers jadi kurang lebih seperti itu ya super gacha kita kali ini dengan menghabiskan kurang lebih berapa puluh tadi ya empat puluh ya empat kali nge-gacha ya dengan super elite ya akhirnya dapet hero SSR walaupun bukan hero yang target kita ya target aku sih sebenernya Tatsumaki sih kalau gak Tatsumaki si ini Cell Emperor nih sebenernya nih kita pengennya nih tapi gak apa-apalah hero SSR apa aja tuh bagus gitu loh sangat-sangat bagus dan seperti yang biasa jangan lupa juga kalian disini ada event event yang wajib banget kalian ikutin kalian bisa lihat disini itu amain max ya itu bagus banget tinggal kalian harus cepat-cepat aja nih tinggal 3 hari lagi apakah bisa cepat selesaikan ini ya kemudian ada hero SSR juga yaitu si ini ya Sonic 7 hari kita bisa dapet kalau kita dapetkan 7 hari dan kelarin semua misinya kita bisa dapetin Sonic SSR jadi sebenernya untuk game one passman ini tuh bukan game yang pelit-pelit untuk ngebagi hero SSR buat free player seperti kita ini ya gamers ya dan kalian kan kalau yang udah lihat video aku yang sebelumnya kan memang aku jarang banget kalau tau paling 15 ribu aja gamers gak pernah banyak-banyak gitu ini sih worth it banget sih buat dimainin sih buat para flip F2P gak bakal nyesalah kalian main game ini oke gamers see you next video bye-bye bye-bye selamat menikmati